Kihajar Harjo Utomo lahir di daerah Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur, tahun 1883. Beliau merupakan salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia dan juga pendiri organisasi terbesar di dunia yaitu PSHT. Masa kecil beliau sering dipanggil Pak Samingun dengan berjalannya waktu di saat beliau dewasa dipanggil Pak Harjo. Bapak Harjo menikah dengan ibu Inem Harjo Utomo dan dikaruniai dua orang anak yaitu ibu Harsining yang lahir pada tahun 1926 dan Bapak Harsono lahir pada tahun 1928 di Madiun, Jawa Timur. Bapak Harsono menikah sebanyak dua kali dengan gadis impiannya. Yang pertama pada tahun 1953 dengan ibu Sriatun, seorang gadis asal Maospati Kabupaten Magetan. Namun pernikahan Bapak Harsono dan ibu Sriatun tidak diberikan keturunan. Tahun 1994, ibu Sriatun meninggal dunia mendahului Bapak Harsono dan dimakamkan di Pilang Bango Madiun, Jawa Timur. Bapak Harsono menikah lagi dengan ibu bingah asal Jember pada tahun 1972 dan kembali beliau tidak diberi keturunan. Bapak Harsono menghabiskan masa tuanya di kota Surabaya. Beliau wafat pada 24 Agustus 2000 di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya dan jenazahnya dibawa ke Madiun untuk disemayamkan di Pilang Bango, berdampingan dengan makam Bapak Beliau, Ki Hajar Harjo Utomo. Sedangkan ibu Harsining menikah dengan Bapak Gunawan Pamuji, salah satu murid Bapak Harjo. Pernikahan ibu Harsining dan Bapak Gunawan Pamuji dikaruniai tiga orang anak, yaitu ibu Hana Sri Budi Utami, ibu Herati Sari Hardini, dan Bapak Edi. Ibu Harsining meninggal tahun 1956 di usia yang cukup muda yaitu 30 tahun. Pada tahun 1959, Bapak Gunawan Pamuji menikah kembali dengan seorang putri solo ibu R.R. Maria Magdalena. Tetapi, dari pernikahan ini mereka tidak dikaruniai anak. Bapak Gunawan Pamuji dan ibu R.R. Maria Magdalena menghabiskan masa tuanya di jalan Bawean, Ponorogo. Ibu R.R. Maria Magdalena wafat tahun 2008 dan dimakamkan di Ponorogo, sehingga meninggalkan Bapak Gunawan Pamuji sendirian di rumah Ponorogo. Di masa tuanya, kehidupannya Bapak Gunawan Pamuji dicukupi oleh saudara S.H. Trate yaitu Bapak Sadimin, Bapak Bambang Dwi Tunggal, Bapak Ridwan, Bapak Rais, dan saudara lainnya. Bapak Gunawan Pamuji meninggal pada tahun 2012 dan dikebumikan di Ponorogo. Itulah merupakan biografi keluarga Bapak Kihajar Harjo Utomo, salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia dan pendiri organisasi persaudaraan setia hati. Terima kasih sudah menonton video menarik dari channel kami. Untuk mendukung channel kami agar terus berkembang. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.